Ada Orak Asin yang memilih olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh supaya tetap fit menjalani segudang kegiatannya. Penasaran? Ayo doang latihan doang. Olahraga memang sudah menjadi kebutuhan hidup seseorang untuk memperoleh kebugaran serta lekuk tubuh yang didambakan. Namun berbeda dari kebanyakan orang yang berolahraga karena menginginkan berat badan yang ideal, penyanyi cantik Aura Kasih justru punya alasan lain soal olahraga. Kalau aku olahraga bukan mau bentuk badan, tapi asal teringetan gitu. Kalau seminggu nggak teringetan, kayak ngasih terus kan. Badan itu kok gue sakit-sakit, kenapa ya? Oh ternyata gue nggak puluh olahraga. Jadi akhirnya olahraga itu bukan buat sehat, bukan buat motivin badan. Karena dulu kita olahraga, aku nggak sempek kan rutin tuh ya, sehat gitu. Kayak sekarang kok sakit-sakit. Sekarang mungkin jarak olahraga, orang fokusnya pembentukan, bukan buat kesehatannya. Olahraga paling kayak kalau ada waktu kosong, aku olahraga. Cuman kan sebenarnya bukan satu minggu berapa harinya, tapi misalnya satu hari itu kader waktunya deh, misalnya lima jam, gue disitu terus. Itu kan bakar lemaknya juga. Lari, benang, sama tenis, paling. Sepatu ya, selama kita nyaman buat lari ya. Harga berapa ya, penting nyaman bisa buat lari. Nggak ya, sekali lari tiba-tiba, wah sobek nih gue gitu, nggak gitu. Tapi yang penting bisa dipakai dan nyaman aja. Nggak yang harus mereknya apa, ini trennya apa. Nggak juga sih, biasa aja. Sehat dan cantik. Ya, itulah pribadi yang tercermin dari fisik seorang aura kasih. Jika aura memilih olahraga sebagai pola hidup sehat, lalu bagaimana cara aura merawat tubuhnya? Lebih ke tradisional, karena aman juga kan, gitu loh. Terus, sebenarnya juga jangan perawatan dari luar, yang penting tuh dari dalamnya. Orang yang tahu kelebihan dan kekurangannya dia, dan selalu percaya diri, dan pasti dia selalu mencukupi apa yang dia punya, dan satu hal yang paling penting, kalau perempuan itu smart, kalau aku dicatat. So, good people, semoga bisa menginspirasi Anda untuk menjalani pola hidup sehat ya. Tuh, pesan dari aura kasih yang penting, harus percaya diri, jadi dari dalam gitu ya. Tadi kan saya juga udah berbagi nih, tips menjaga kebukaran. Kalau Abri sendiri gimana? Nah, kalau aku... Oh, tapi sih, udah cukup sih tadi dari aura kasih, cukup membangun juga percaya dirinya.